Halo assalamualaikum sahabat amica balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita by the way ini adalah penampakan dari tanaman hias Miana batik ya id-nya batik betawi jadi kemarin aku udah upload video tentang ID Miana jadi aku cicil ya pelan-pelan dan kalian yang belum nonton videoku sebelumnya kalian boleh lihat videoku yang udah aku upload nah kemarin itu aku udah ngebahasin satu ID Miana kolius yaitu Miana ID nya batik betawi yang ini teman-teman cantik banget ya dan seperti kalian tahu bunga Miana itu gampang banget dirawat nggak pakai ribet anti rewel dan juga perawatannya mudah untuk memperbanyak juga nggak pakai susah kalian cukup potek batang dan tancapin lagi jadi segampang itu teman-teman dan kalian wajib punya tanaman hias Miana kolius ini teman-teman dan setelah itu teman-teman aku mau kasih tahu untuk kalian ID Miana kedua yaitu ini si merah cantik ini jadi kalian jangan bingung kalau ketemu sama ID apel merah dan juga mawar nah karena itu mirip banget mereka berdua yang disini saat ini itu adalah ID nya apel merah teman-teman dan warnanya itu coklat keorenan terus juga lama-lama jadi merah banget apalagi kalian taruh di tempat yang full sinar matahari ataupun yang low sun jadi untuk hasil warna itu mereka tuh beda-beda bisa jadi lebih cantik cerahnya bisa lebih kusam dan juga warnanya bisa lebih muncul ataupun enggak Nah kayak gitu ya teman-teman untuk Miana kolius itu sendiri cantiknya tuh bisa kita rotasi aja kalian pandai-pandai aja cek-cek sesekali ditaruh di tempat yang full matahari ataupun kalian bisa taruh di tempat yang low mataharinya jadi kalian bereksperimen sendiri aja guys dan disini aku lagi kasih lihat penampakan dan juga cara aku memperbanyak tanaman Miana jadi kalian boleh lihat full videonya di videoku sebelumnya ya disini aku cuman memperkenalkan ke kalian ID Miana kolius yang kedua dan kalau kalian punya kalian wajib share juga di kolom komentar ya bagi-bagi pengalaman bareng aku dan juga teman-temanku nantinya untuk di daerahku tanaman Miana jenis ini itu termasuk yang premium karena mudah didapat dan juga enggak langka banget teman-teman terus perawatannya juga mudah enggak repot enggak ribet jadi makanya ini termasuk ke dalam jenis Miana yang premium jadi itu termasuk yang enggak mahal banget ya untuk detail aku memberi pupuk terus cara merawat si Miana untuk mau berbanyak kalian bisa lihat video-videoku sebelumnya nanti aku folderin di Miana kolius dan untuk ID Miana itu aku juga masukin kesana ya jadi kalian jangan lupa penonton Oh iya aku mau ingatin kalian supaya jangan lupa kalian setelah nonton videoku itu pencet tombol like-nya komen dan juga share ke media sosial kalian supaya channelku nantinya semakin berkembang terus kalian jangan lupa nyalain tombol subscribe dan juga loncengnya supaya nanti kalian dapat notifikasi langsung ke handphone kalian untuk video-video terbaru dari aku jadi kalau nggak ketinggalan dan kalian akan jadi penonton pertama untuk videoku loh karena di channelku itu akan banyak sharing tentang tanaman yang dimana aku sangat suka sama tanaman dan juga kebun nantinya aku akan share di YouTube channel ini di kalian jangan lupa dan jangan lupa rekomendasikan juga ya channelku kepada teman-teman teman-teman kalian yang juga full-time mommy yang mungkin menganggap full-time mommy itu enggak banyak kesibukan nah channelku ini cocok banget untuk full-time mommy yang di rumah aja tapi tetap punya kegiatan yang seru makasih ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati